Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya, tetap di channel Yulili, kali ini dengan mbak yang sangat luar biasa karena sudah 12 tahun satu majikan di Hongkong. Di sini kita akan berbagi ya, mbak E, pertama kali ke Hongkong, piye menginjak tanah Hongkong. Giran juga sih mbak. Gini, Sampen kan otomatis dari Indonesia masuk ke PT, terbang sampai ke Hongkong, itu kan memiliki segudang harapan dan impian. Nah terus habis itu perjalanan Sampen untuk mewujudkan impian Sampen kan sudah mulai, Sampen sudah mulai terbang, sudah sampai Hongkong, perasaannya bagaimana pertama saat itu? Perasaannya ya senang, bahagia, kayak ngimpi lah, kayak ngimpi loh, ini bener di Hongkong. Terus ntar gimana majikannya itu ada rasa takut juga, bahasanya kan cuma setengah-setengah aja. Belajar di PT juga enggak seperti yang di kita, harian kita alami kan beda jauh ya. Kalau belajar ya, ya penyesam sih, gitu lah. Tapi kalau kita menghadapi majikan langsung kan, omongnya cepet, ini itu, enggak paham ini. Kau juga sembilan, kau itu bisa anjing lah, kau ini juga cukup, itu kan macam-macam, cara penyampaiannya juga beda-beda. Pokoknya tapi majikan itu, majikan, nenek itu bobo ya, ngasih aku dengan bahasa isaran. Berarti waktu pertama kali Sampen masuk ke Hongkong, dijemput sama agent, ya kan? Sama agent, terus habis itu nyampe agency lah, boarding house, selesai urusan, dijemput majikan. Reaksi pertama kali ketemu sama masing-masing, kan? Ya, takut, gitu lah, takutnya orangnya baik, panggak, ya gitu kan namanya orang awam ya, baru pertama kali keluar negeri juga. Tapi ya, pokoknya bismillah gitu aja lah, apa yang ada di tanggungan indut, juga aku punya anak, juga aku sendiri yang nyari uang lah, pokoknya semangat-semangat. Tapi walaupun malam nangis, bagi juga, nangis ya dalam batin ya, Alhamdulillah ya sampai sekarang. Oke, berarti habis itu sampai dijemput di agency sama majikan, terus masuklah ke rumah majikan, ya nggak? Ke rumah majikan itu ada siapa aja? Ada dadai, sinsang, dong maikoti, bibi lah, ngamak susah lah. Om susah bibi. Sekoyang dong maikau lah. Empat orang sama sampean, kayak gitu ya. Terus, mereka welcome, menyambut sampean datang itu welcome. Welcome. Baik ya? Oh, berarti sampean ketemu sama majikan, baik lah ya intinya. Terus, pertama kali masuk rumah majikan, otomatis kan bahasa modalnya dari PT. Oke, ya nggak? Piyeh, untuk komunikasi ada kesulitan, kendala nggak? Adalah mbak. Piyeh? Adalah. Iya, kok beba jauh ya? Makanya kan ini, tapi kan dalam penyambungan bahasa, ngomong seharian sama belajar itu beda. Kok menurut aku beda. Kok apa ini ya? Ngomongnya kan cepet banget, kalau kita kan pelan ya. Kalau orang sini kan cepet banget. Harusnya dengerin satu, kayak di-translate gitu. Terus, cara solusinya sampean mengatasi kesulitan sampean dalam bentuk bahasa aku, Bia? Aku tiap libur ketemu anak-anak rindu. Ya, gimana pun lah, aku sering nanya. Nggak pernah malu, pokoknya nggak pernah malu nanya. Terus, aku belajar, ini apa ya, Jey? Mas Gantung ngomong, ini. Oh, ini dari awal itu aku merangkai-merangkai sendiri. Terus, aku belajar dari anak-anak mulai besar-besar, tumbuh gede kan. Aku belajar bahasa sama dia. Belaknya ngomong. Dia di, apa, dipanggil bapaknya. Koleh lah, koleh lah, kesini. Kesini ya. Berarti kan aku nginti bisarat sama omongan. Terus, dari itu aku bisa. Mulai bisa menyambungkan lah bahasa tubuh sama O, ternyata ini. Pokoknya kita yang punya inisiatif diinget di ini, sama kita track taking. Ada selama 12 tahun kerja sama satu majikan ini, pernah mengalami kesulitan nggak? Mungkin dimarah sama majikan, atau mungkin salah melakukan pekerjaan, kayak gitu. Kalau bagiku ya, Cik, kalau masalah dimarah ini tuh, bagiku wajar aja. Lepas kita salah, pokoknya minta maaf, tunci gitu aja. Udah majikan dahdon gitu aja. Pokoknya kita nurut, oh aku salah ya, tunci ya, minta maaf lah. Pokoknya majikan langsung dahdakan lagi. Ini orang sini kalau marah ya, tapi kalau udah ya biasa-saja. Nggak dipendam di hati, nggak kalau masukkan sini. Nah ini teman-teman ya, ini resep bagi teman-teman yang mungkin masih baru-baru di Hongkong. Jadi kalau kita memang salah ya, diakui aja salah. Oh, muisi tumci adadai, kayak gitu. Urusan selesai. Semakin kita debat, nggak terima kita disalahkan, itu nggak akan berakhir. Diungkat, ungkit, ungkit, ungkit mana ya sama majikan, ya nggak? Karena kita nggak mengakui kesalahan kita. Walaupun kadang kita di depan mata majikan itu kadang kita benar, karena biasanya komplik kita itu dua. Satu, nyonya-nya nyuruh A, satu, sinsa-nya nyuruh B. Benar. Nah, iya nggak? Nah, kita mau melakukan B, kita nggak konfirmasi sama si nyonya-nya yang nyuruh A. Kayak gitu. Makanya kadang si nyonya-nya marah, kayak gitu kan. Nah, itu namanya kurang komunikasi. Miskomunikasi. Iya kan, kayak gitu. Kadang seperti itu. Itu kadang kita ngondok sendiri di marah sama majikan, ya. Wajar kalau ada dua orang atau tiga orang di rumah, nyuruhnya beda-beda. Sebelum kita mengambil keputusan untuk nyuruh si A, kayak gitu, sebelumnya ada yang nyuruh B, C, ya kita ngomong dulu, Eh, halo B, Iki, si A nyaluk-ngene lo, tak kerjani lo ya, oke. Kan nggak mungkin kita disalahkan. Iya. Iya nggak? Kadang kan kayak gitu, kekurangan. Kita kurang komunikasi. Karena banyaknya orang di rumah majikan. Kadang komplikated-nya seperti itu sih, anak-anak yang aku rasa masih baru-baru itu. Terus aku kalau gitu, kalau masih kurang paham, aku tanya majikanku satu sampai tiga kali. Majikanku udah nyuruh. Kalau kami belum paham, nanya satu, dua, tiga lah. Nggak apa-apa, jangan bisa takut. Misai keng lah. Lih misai keng. Lih meng-meng, leh manu. Tau cita lah. Yadis, santau miken yu. Lih manu, leh meng-meng, pak kemau. Jadi manu. Ambilah, majikanku baik lah. Berarti mbaknya ini dapat majikan yang memang majikan itu siap menerima kondisi keadaan mbaknya yang masih non-ex, yang masih fresh. Iya nggak? Namanya orang Indonesia masuk, dibawa ke Hongkong otomatis dalam bahasa, dalam budaya, kebiasaan, itu kan perlu adaptasi. Jadi karena mbaknya juga mau belajar, majikanya juga mau ngajari, akhirnya ketemulah sampai 12 tahun. Kayak gitu kan? Pernah nangis nggak di rumah majikan? Pernah, Cik. Cuma dimarahin kan orang sini kalau marah kan keras. Itu marahin saya atau gimana, tapi kan sini kan perasaan. Nangis. Terus nangisnya itu, kalau nangis, aku di Indonesia hutang sama PT, 3.000 kali, 7 kali ya. Terus anakku mau makan apa, aku masih ninggal anak, anakku baru masuk TK, gitu. Gimana, gimana gitu loh, Cik. Berarti mengalami juga lah ya. Walaupun sudah dua bulan tahun terakhir ini, jadi di awal-awal itu juga mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi nangis itu, wis. Nggak mulus. Makanya bertahan. Selama kita masih mau bertahan, kita pasti nyampe tujuan. Sesulit apapun perjalanan kita, selama kita telatan untuk menjalannya, kita pasti nyampe ke tujuan itu. Tapi belum nyampe tujuan aja, kita kadang ngarepnya misalnya naik watu. Tapi gak alon-alon disik, ditahan disik. Kalau kita kebentur watu itu, otomatis kan ya lorong, nangis. Ya sudah, kalau kita biarkan 1, 2, 3 jam, lorongnya kan hilang, mbak. Eh mbak, gak ada batu, gak ada batu. Jalan itu datar, kita aja bisa jatuh, kalau nyata itu mbak. Nah itu kan, maka nih. Jadi untuk teman-teman yang masih mau berangkat ke Hongkong, atau mungkin yang masih baru-baru, semangat lahir. Siapapun teman-teman yang sudah puluhan tahun di Hongkong, merasakan hal yang sama. Perih, nangis, kurang makan, pengen pulang, dimarah majikan, nah mikir utang. Nah kayak gitu. Yang menguatkan apa? Ya impian. Tujuan kita ke Hongkong itu apa? Kayak gitu loh. Jadi semuanya itu sama. Bukan berarti orang yang 12 tahun di Hongkong, 20 tahun di Hongkong, mulus tuh gak? Ada, semua perjalanannya pasti perih, perihnya itu pasti ada lah kayak gitu. Tapi selama kita telatan, ya pasti kita panen. Terus jadi apa mbak, 12 tahun? Ya, adik bangunus SMA. Alhamdulillah, sampe yang biayai. Alhamdulillah bantu orang tua, kalau biayai penuhnya bukan lah, nyambang, bantu. Ada lah, tapi gak usah saya total nikah, penting. Itu pokoknya udah keangkat keluarga saya, adik saya, gitu aja. Juga itu membagusin rumah orang tua dulu. Kurang tua kan rumahnya kayak, oh gak layak lah. Bocor. Ya bocor, gak ada pintu. Bedek-bedek gak? Enggak, udah bata. Udah bata. Dulu udah bata, tapi cuma... Belum dipoles, belum ada ini, kenopi. Oh, sekarang udah kenopinya? Oh, keren. Udah ada apa itu? Bataku. Lantainya dulu... Paping. Bukan paping. Udah ada porselin masih ya. Oh, sekarang udah tackle. Udah, uangnya gitu lah. Oh, jadi kalau mau datang ke rumahnya mbaknya, sandalnya harus dilepas tuh ya. Soalnya saat ini udah tackle. Kalau gak dilepas, kalau gak dilepas. Kalau macet dulu bisa. Udah porselin soalnya ya. Kalau dulu, pake bata. Jadi kalau yang ini gak usah dilepas, sandalnya. Tanah, gak mah. Tanah. Jaman dulu? Ya, tanah itu. Tahun berwalaikum mbak, jenomoni. Tahun 2011. 2011? 2010 kan lah. Rumai boe, jik kayak gitu ya. Tanah ya. Gak ada yang menginjakkan kaki kan orang pas-pasan. Gak punya di panjangnya ya. Di padang sebelah matang. Apatau sekarang anaknya udah luar, buru-buru. Nak-nak, walaikum. Ada uang, mau nyebrang seratus, ada lima juta. Gak ada, anaknya yang kerja. Gitu, kalau pinjam aku, kerja itu buat ini loh, buat ini. Kalau kamu tanya, kalau aku ya orang tua ngasih, nyatanya gak kembali juga sih. Ada sih. Ya, biasanya gitulah. Niatnya kalau pinjem aja, tok 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 lalu nunggu. Tapi di saat konsistennya untuk nyawur itu, wis. Gak ada. Susah. Pokoknya, gak di Indonesia, gak di Hongkong. Jangan membiasakan untuk pinjem uang, ataupun utang uang. Iya, gak? Mending awalnya di beli kun duit gak duit-duit. Yang penting kita itu, wis rakyat tangmangan gitu loh. Sambel. Nah, sambel. Tempe, piro, sih. Tempe, 10 dolar. Sambel, paling piro, sih. 5 dolar. Tempe? 10 tempe. 10 tempe. Lombok, wis. 5 dolar. 5 dolar. 15 dolar. Gitu, wir, untuk wir. Kayak gitu. 10 dolar udah 2 kali, 3 kali masuk. Itu kan berhasil menggunakan majikan. Tergantung kita. Nah, itu kan mas. Minyak. Gajinya dolar Hongkong. Tapi gaya hidupnya tetep lah. Besok. Besok. Sambel, bawang itu tiada duanya. Tapi ya kuih, saknik ini. Sehat lah, mbak. Gak gagal hutang. Harus bisa planning. Apa penghasilan kita harus bisa nabung sendiri. Utama nabung sendiri. Terus ini kemana-kemana harus ada planning. Penting banget. Management keuangan itu penting banget. Apa yang gak perlu. Pakaian ini gak perlu. Pokoknya yang penting nabung. Nabung masa depan. Kan kita gak sehat selalu. Betul. Gak kuat selalu. Betul. Makanya teman-teman ya, wis. Pokoknya, disini financial problem. Itu juga perlu ditata. Kita juga harus perlu belajar. Nanti biar gak gali lubang untuk lubang. Usia akan semakin hari. Semakin bertambah. Waktu kita tidak mudah lagi. Jadi kesempatan kita sudah terbuang. Jangan sampai sia-sia. Kayak gitu. Besoknya sangat loh mbak ya. Hari ini sudah mau ngobrol-ngobrol. Dengan mbaknya yang sudah 12 tahun di Hongkong. Satu majikan non-ex loh teman-teman. Masuk ke Hongkong sekitar umur 32-anan lah. 32-30-an lah. Masuk ke Hongkong non-ex. Terus sekarang sudah 43. Gak kalah kan? Saya kan masih 18. Ini 42. 43 loh. 43 loh. Gak kalah tau. Masih penting tau. Nah, kayak gitu. Karena apa? Mbaknya selalu happy. Jadi masalah pasti ada. Tapi ya masalahnya. Wiss pokoknya. Misalnya. Menguti air. Mengalir. Oke gitu. Wiss. Sun sangat. Sudah mendengarkan. Untuk teman-teman semua. Mungkin mbaknya ada pesan-pesan? Ada ya. Pesannya ya pokoknya hati-hati lah. Dan teman. Kalau bertemu anda urusannya uang ya pokoknya hindari pelan-pelan. Kalau mau bantu teman ya ada 20 dolar, 50 dolar. Seikatnya kalau ada. Tapi kalau masalah hutang ya jangan lah. Jangan. Pokoknya uang itu susah. Gak ada yang teman. Pastinya daging yang musuh. Yes. Sudah. Hati-hati ya. Hati-hati. Pes pokoknya duit itu malatih. Kayak gitu. Orang mau teman. Pokoknya musuh. Daripada kita banyak masalah karena duit. Mendingan kita. Menghindari masalah. Gak usah pinjam-pinjam duit. Atau utang-utang duit. Kayak gitu. Sonsana sudah mendengarkan. Dan see you next week. Bye bye. Bye bye.